Pemirsa Wacana Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan menjadi badan khusus yang menangani penerimaan negara masih dalam proses pembahasan di DPR. Pemirsa Wacana Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan ini bertujuan untuk membentuk badan yang lebih efisien dalam meningkatkan penerimaan negara. Pemirsa Wacana Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan ini bertujuan untuk membentuk badan yang lebih efisien dalam meningkatkan penerimaan negara. Bambang mengaku saat ini DPR masih memperhitungkan parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak. Realisasi dari revisi undang-undang tersebut saat ini diakui memang terkesan berjalan lambat. Pasalnya DPR sedang fokus menyukseskan Pilpres dan Pilek 2019. Meski demikian DPR memiliki niat untuk bisa menyelesaikan revisi undang-undang tersebut sebelum masa kerja berakhir. Sudah masuk dalam prioritas, dalam revisi undang-undang KUP, ada pasar-pasar yang mengaku tentang pemisahan daripada DPR pajak menjadi badan penerimaan negara. Itu kan sebetulnya janji kampanye Pak Jokowi 2014 yang belum sempat diwujudkan, tapi ini sudah sedang bahas di DPR. Kadang kita melihat kebutuhan badan ini lebih efisien dalam lebih meningkatkan penerimaan negara. Karena bertanggung jawab langsung ke Presiden, kemudian ada parameter-parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 mencapai Rp86 triliun atau sebesar 5,45% dari target pajak yang ditetapkan APBN 2019 sebesar Rp1557,56 triliun. Penerimaan pajak Januari 2019 ini juga tumbuh 8,82% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp79 triliun. Jakarta Rizka Ayu Yudi Permana, IDX Channel